Halo Mams, kembali lagi di Aksesta TV. Dalam video kali ini, kita akan membahas mengenai perbedaan pompa asis spektra. Yakni, pompa asis spektra berukuran besar versus pompa asis spektra berukuran kecil. Sebelum itu, jangan lupa untuk like, share, subscribe channel youtube kita ya Mams, dan aktifkan notifikasi untuk mendapatkan video terupdate kami. Serta follow sosial media kami, at spektra babyidn, at motherscorn underscore id, at iris underscore idn, dan at money underscore id, karena ada hadiah menarik setiap minggunya. Pada awalnya, penamaan pompa asis, khususnya pompa asis elektrik, dibagi menjadi dua, yaitu hospital grade dan portable grade. Apa itu pompa asis portable? Pompa asis portable adalah penamaan untuk pompa asis, yang memiliki ukuran kecil dan mudah untuk dibawa kemana-mana. Sedangkan pompa asis hospital grade adalah pompa asis yang biasa digunakan untuk multi-user. Spektra memiliki dua varian pompa asis besar, yaitu S1+, dan S2+. Juga empat varian pompa asis kecil, yaitu 9+, 9S, M1, dan Q+. Kini berdasarkan cara kerjanya, keenam pompa asis spektra sudah dikategorikan sebagai pompa asis hospital grade lemams, karena sudah menggunakan sistem tertutup atau closed system, yang berarti semua pompa asis spektra dapat digunakan untuk multi-user. Ditambah dengan adanya pergantian motor pada spektra 9+, 9S, M1, dan Q+, yang menghasilkan getaran atau vibrasi nyaris sebaik S1+, dan S2+. Sehingga 9+, 9S, M1, dan Q+, sudah dinyatakan sebagai pompa asis hospital grade berukuran kecil. Hal ini juga diperkuat dengan adanya izin edar dari Kementes RI terbaru untuk semua varian pompa asis spektra. Oleh karena itu, spektra mengklarifikasikan pompa asis elektrik menjadi dua kategori, yaitu pompa asis hospital grade berukuran besar dan pompa asis hospital grade berukuran kecil. Spektra 9+, 9S, M1, dan Q+, termaksud dalam kategori pompa asis elektrik hospital grade berukuran kecil, sedangkan S1+, dan S2+, termaksud dalam kategori pompa asis elektrik hospital grade berukuran besar. Lantas, apa sih yang membedakan pompa asis hospital grade berukuran kecil dengan pompa asis hospital grade berukuran besar? Kita ambil contoh perbandingan S1+, dan 9+. Seri pompa asis besar atau spektra S1+, dan S2+, memiliki teknik hisap yang sangat mendekati cara menghisap bayi lho, Mams. Seperti yang kita ketahui, ketika bayi menghisap, maka hisapan itu terdiri dari beberapa hisapan kecil atau biasa kita sebut kenyataan. Sama halnya dengan spektra S1+, dan S2+, di mana dalam satu kali hisapan terdiri dari beberapa hisapan kecil. Teknik ini berhasil meningkatkan frekuensi let down reflect berkali-kali lho, Mams. Pompa asis besar memiliki vibrasi atau getaran yang lebih kuat dan lebih baik dibandingkan dengan pompa asis kecil. Pada pompa asis besar, spektra memiliki fitur tambahan yang tidak dimiliki oleh pompa asis kecil, yaitu fitur cycle. Fitur ini memungkinkan pompa untuk mengatur kecepatan hisapnya selama Mams pumping. Spektra S1+, dan S2+, memiliki 5 level tingkat kecepatan hisap, yaitu 38, 42, 46, 50, 54, hisapan per menit. Dengan adanya fitur tambahan ini, maka penyesuaian kekuatan hisap dan ritme hisapan pada sesi pumping akan lebih mudah, Mams. Motor yang dimiliki oleh seri pompa asis besar pun jauh lebih besar daripada motor yang dimiliki oleh pompa asis kecil. Seiring dengan ukuran motor yang besar, maka kemampuan hisapnya pun akan semakin baik. Pompa asis besar dapat digunakan jika Mams membutuhkan treatment khusus seperti sumbatan pada bayu darah. Pada pompa asis kecil, memiliki motor yang kecil sehingga mudah dibawa kemana-mana, memiliki vibrasi yang menyerupai pompa asis besar, memiliki teknik hisap smooth suction, di mana hisapannya cukup lembut dan nyaman digunakan sehari-hari. Jadi, cerdaslah dalam memilih pompa asis. Pilihlah pompa asis yang nyaman, yang sesuai dengan kebutuhan, dan tentunya sudah memiliki izin edar ke Menkes RI ya, Mams. Happy pumping, Mams!